Intro Halo sama bro semua ketemu lagi di channelnya si Muni Kita kali ini akan mainin lagi game untuk Ragnarok X Next Generation Udah jelas ini Roks KGG Maget Lo kalau baru main pasti agak bingung ya untuk sistem pembuatan equip armor ataupun upgrade dan repairnya untuk item Tapi kita akan bahas kali ini gue kasih tau dulu sebelum lo terlambat ataupun salah ambil langkah Jadi kalau lo bikin lagi chart ngulang itu membuang-buang waktu kalian yang udah terbuang Gue yakin kalau lo ada salah setting gue lo ngulang 3 hari lagi ke depan Untuk bikin chart baru itu sayang Jadi lebih baik pada saat di awalan lo pasti harus mikirin dari armor kan Nah armor lo gak usah terlalu GG-GG amat tapi yang penting lo upgrade ma bro Jadi walaupun armor item putih warnanya putih yang seperti biasa kayak gue gini Tapi yang penting menyesuaikan levelnya Taruh lah kalau lo bawaannya asalnya level 10 terus lo maksain beli seudah ngumpulin kristal Lo belilah yang levelnya 25 Jadi awal-awalan pada saat level lo 27 ataupun di bawah 30 Sebelum lo mau bikin sendiri nih ya ceritanya untuk senjata armor dan lain-lain Lebih baik lo mining dulu untuk kumpulin bahan-bahan upgrade dari item armor kalian yang ada Seadanya dulu karena kalaupun kalian nanti pakai item biru di level-levelan rendah Itu sangat rugi sekali menurut gue karena di level 40 lo harus ganti armor lagi Udah jelas dan perbedaannya tuh sangat jauh bro Namun kalau di level 40 lo upgrade sampai mentok di level 30 dengan refiningnya plus 4 Ataupun plus 3 lah jelek-jeleknya Karena cukup susah juga bro cukup susah juga untuk naikin ke plus dari refine Yang pasti lo upgrading dulu sampai level 30-an semuanya Ini gue baru level 20-an karena gak harus terlalu GG-GG amat Sebentar lagi gue di level 40 akan ganti senjata Jadi yaudah lo seadanya aja sedapetnya aja dengan bahan yang lo dapetin dari mining Sisanya kalaupun memang lo males untuk mancing nih sell Lo langsung beli aja di pasar Di apa namanya bukan auction apa Di exchange ya di exchange Nah kayak gini nih gue kan gak ada nih turquoise nya Yaudah itu tinggal belilah beberapa biji aja Gak usah pelipit amat tetap exchange manfaatkan untuk efisiensi waktu lo bro Nah oke nanti kita akan ke area gardening Kalau memang lo mau nyari tanaman gak mau beli Kalau lo miskin-miskin amat barulah lo berangkat jalan ke sana Kalau ada lebih baik efektifin waktunya yang lo keluarin ya Karena game ini cukup panjang dan cukup sulit juga untuk levelingnya Otomatis kalian kalaupun hajar momon yang setara dengan equip yang standar Tanpa di upgrade mungkin lo akan butuh waktu lama Dan XP nya sangat serat disini Nah ini kan udah ya contohnya seperti itu Untuk sampai level 21 itu lo harus butuh item yang hasil gabungan dari mining batu yang lo dapet Kecuali kalau memang untuk item-item yang memang bawaan dari awal lo yang level 10an Itu lebih baik gak usah lah di upgrade ya Yang pasti sih Intinya menyesuaikan dulu levelnya Baru lo upgrade Tapi gak perlu di refine Karena sayang juga Nanti ya gue contohin ya Nah kayak Bladium ini sebenernya mahal sih Kalau mau dijual juga ya Kita bisa bikin juga dan gampang banget untuk carinya Cuma yang jadi susah itu terbatas Karena sistem stamina kita juga gak bisa lebih banyak Gak bisa lebih dari 4000 ya di awalan itu ya Jadi ya sudah lo manfaatin aja Karena berbanding terbalik penggunaan stamina dengan Odin Odin itu untuk poin agar lebih cepat XP nya dan dropannya lebih banyak Lo seimbangin sama stamina Nah jadi lo gak akan kecolongan Kalaupun misalkan stamina nya penuh Terus lo farming nya pake Odin Itu sayang sekali Lebih baik stamina nya lo pake dulu Biar ngurangin Jadi pada saat lo farming Begitu pake Odin Stamina lo akan bertambah kembali Oke Ini satu lagi sayang ya Gue muka remak Males banget aja Nyari Oke gue mau coba refine Ini susah banget Aksesoris itu terbilang cukup susah Untuk di refine ya Tapi di upgrade nya juga Apa namanya Cukup Cukup Bikin gemes ya Kalau udah pun di bawah 90 85% Itu sangat risiko untuk gagal Jadi kalian harus bersabar hati ya bro ya Gak semudah apa yang dibayangin Kalau udah Lebih dari level 5 Untuk aksesoris Ataupun untuk armor nya Di atas level 10 Sedangkan untuk senjata Di level 20 itu udah lewat Kesana Susah menurut gue ya Oke ini Kenapa memang harus di upgrade Mau gak mau Karena posisinya sangat jauh bro Kalaupun lo gak upgrade Biasa Apa namanya Bawaannya juga Standarnya 0 bro Jadi tetep lo harus refine Untuk mendapatkan poin lebih Nah kayak gini ya Gue refine Itu lumayan sepatu nya nambah Untuk max hp nya 6% Kemudian Apa namanya Untuk Malvar Ataupun armor Itu bisa bertambah juga Untuk 4% Ya intinya sih Gak usah pelit-pelit dulu Di awal Untuk menghemat bahan Ataupun memang Khawatir akan nanti tergantikan Satu level aja susah bro Gue pernah farming Satu malam gue biarin Gak naik level dong Nah ini lokasinya ya Kalian ingat Jangan sampai lupa Untuk bawa perkakasnya Kalau lo beli aja Kalau gue sih sukanya Pake advance pick egg Walaupun itu mahal Ya bro Ya gak apa-apa Karena memang Gue jobnya Merchant Merchant itu Dapat juga Lebih duit Dari pembunuhan momon Dari farming nya lebih Karena ada skill nya Untuk naikin ke arah sana Tapi kalau pemain player Biasa kasual Selain Merchant Ya lo ini aja Apa namanya Lo beli yang biasa aja Oke ini Smelting itu agak berabe Lihat untuk leveling nya Sangat ngeri Pada sawat awalan Gue swap juga Harus seribu poin Untuk naik ke level 2 Tapi ya sudahlah Mau gak mau Namanya permainan Kita harus terpaksa nyicil ya Apa namanya Untuk mendapatkan progress nya Ya kalau gampang sih Gak usah Dibikin sulit Bisa dibeli di item mall Ataupun lo Bayar Pakai diamond Untuk naikin nya Oke Itu udah gue bikin Kita coba aja Kita Apa namanya Bikin Untuk Oridecon Oridecon itu Dijelas untuk Refine Senjata Gue butuh Sedangkan Untuk Bradium Ini kita butuh Untuk aksesoris bro Ya kalian bawa Yang banyak-banyak Pokoknya gue tiap jalan Masuk ke tambang Gue pasti sisain Untuk Apa namanya Untuk stamina 2000 Itu stamina 2000 Gue udah tandanya Harus masuk tambang Kalau di atas 2000 Gue bisa masih Untuk mancing Dan gardening Ataupun kegiatan Melting Nah untuk Apa namanya Untuk Temen-temen yang memang Baru tau Kalian perhatikan aja Pelan-pelan Gue coba jelasin Sedikit aja Mungkin kalian bisa cari juga Informasi Cuman Kalau misalkan Nggak lihat secara langsung Hal yang sederhana Detail ini Inilah sebenarnya Yang paling dibutuhin Karena nanti kalian punya Pengembangan sendiri Secara basic Ataupun secara expert Kedepannya bro Nah kenapa Ini Kalau bisa Aksesoris yang cincin Bawaan dari pemberian Itu Nggak usah lo ini ya Nggak usah lo Craft Ataupun di Upgrade Sedapatnya aja Paling sampai level 5 Gue juga Karena sayang kesananya Batu yang dipakai Udah beda Jadi bukan batu yang gampang Tapi susah Paling gue Nyarinya kebeneran Kemarin gue gacha Jadi sering-sering aja Lo gacha Ataupun ngerjain COC quest Itu beresin Karena dapet koinnya Untuk Ngegacha Per 10 item Untuk level 25 Dan 20 koin itu Untuk level 40 bro Ya moga aja Hoki Karena gue pernah dapet Bow yang Levelan 40 Di gacha 20 poin Itu begitu 2 lebur lagi Itu dapetnya 36 koin Otomatis Gue Untung Untung Koin yang Untuk level 25 Dan 1 koin lagi Untuk level yang 20 Itu sendiri Dan akhirnya gue dapet Tameng Tameng biru Nanti gue senjata Di level 40 Pasti ganti Karena gue pake Single handed Karena kalo pake Two handed Sangat berat sekali Menurut gue ini Suhu-sultan Yang pake two handed Itu pasti sultan Wah bro Oke Gue cek ya Gue cek Nah ini Ini kan Ini kita Coba Refine Sebentar Gue cek dulu Ini posisinya Memang Dia tuh Udah upgrade Level 5 Ya Cuman belum Refine nya masih 0 Yaudah Semoga aja berhasil Karena susah ini Apa namanya Banyak temen-temen Yang kasih tau Ini susah Dan gue kalo ini pun Dapet plus 1 Udah beruntung banget bro Nanti ya Sebentar Sebentar Lu bisa Untuk Apa namanya Ngehemat juga Kalo misalkan Memang Gak mau beli Turquoise tuh kan Harganya lumayan lah 300an 321 kristal Kalian gak usah beli Mendingan mancing Tapi mancingnya Pake kail Ini Gue pengen Nyontohin doang Biar cepet Nasi turquoise itu Cepetnya Gue pakenya Pake Cacing Yang satu lagi Yang dibeli Di NPC Yoyo Apa gitu Namanya Gue lupa Ini aja Gue cobain Refine Soalnya Posisinya Juga Apa namanya Si mover Ini akan dipake Agak lama Oke Sukses Plus 1 Plus 1 Oke Gitulah Jadi Lu hati-hati aja Eh berhasil Aduh nyesel juga Tadi gak langsung Ngumpulin 2 set Agak bete Memang Kalau ngumpulin 2 set Gue butuhnya 12 Jadi lu Jangan Coba-coba Dululah Kalau misalkan Memang Belum Kumpul Duit Banyak Lu upgrade Kayak gue Ini bukan Efektif Pada saat Lu Masih Di level 25 Tapi Kalau Udah Kayak gue Level 36 Ya Agak Sayang Juga Gapapalah Buat Contoh Kalian Moga Kalian Dapet Ilmunya Moga Kalian Bisa Memberikan Informasi Ke yang Lain Thank you So much Mabro See you Dadah Bye Bye